Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat dunia BMP Welcome back to my channel kepala pusat seismologi Birocuaca Chen Kuo Chang mengatakan serangkaian 76 gempa gempa bumi yang dimulai sejak pada Sabtu malam dan gempa di siang ini tadi pada pukul 1444 merupakan gempa terbesar selama tahun ini yaitu 6,8 skala Richard gempa bumi siang ini tadi di Taiwan udah memasuki level merah ya jadi dasat banget dan mengakibatkan beberapa kerusakan di daerah tertentu gempa ini berpusat di sekitaran Taitung bagaimana keadaan teman-teman semuanya yang ada di Taiwan apakah di tempat Anda terjadi sesuatu hal semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik-baik saja Amin diinformasikan gempa kali ini menyebabkan jembatan kau Liao di Hualien ambruk dan dua pengemudi sebilah motor dilaporkan terluka upaya penyelamatan telah disalurkan selain itu jembatan Yuli di Hualien juga terhimpit dan berubah bentuk sehingga tidak bisa dilalui kendaraan lalu sebuah bangunan di jalan Yongsan di Yuli Hualien juga dilaporkan ambruk sementara itu teman-teman di stasiun kereta api Tongli juga dikabarkan gerbong kereta yang pertama miring dan keluar dari rel dan ada sebagian peron yang ambruk saat ini masih belum dikonfirmasi apakah ada korban gempa kali ini juga dirasakan di seluruh wilayah yang ada di Taiwan ya dan buat teman-teman yang ada di Taiwan stay safety ya dan tetap waspada mungkin masih akan ada gempa-gempa susulan lainnya semoga kita semua selalu ada dalam lindungan yang maha kuasa Amin Amin Ya Rabah Alamin thanks for watching and see you next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 you you selamat menikmati